Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Di video kali ini teman-teman kita mau bahas warna baru dari MT15 Sebelah aku sudah ada Metallic Dark Grey Seperti apa detailnya, kita akan bahas dari depan sampai ke belakang Sekitar informasi, jika warna ini itu identik dengan jajaran motor besar yang mahal lainnya Di channel ini kamu bisa melihat ragam modifikasi mulai dari motor Matic, motor Sport hingga motor 2 Tak Kamu bisa scroll ke daftar video kita sebelumnya Tanpa panjang lebar lagi, kita simak secara sinematik ini motor Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kita mulai pembahasan ini motor Yang dinobatkan sebagai best sport naked tahun 2021 Yang berkubikasi 150 cc Sombong amat! Seperti apa detailnya, sekaligus kita ungkap warna baru di tahun ini juga Ini adalah Metallic Dark Grey Metallic Dark Grey ini juga identik dengan warna-warna motor besar yang mahal lainnya Atau kakak-kakaknya ini ya teman-teman Ada MT25, ada juga MT07 Yang sebelumnya juga sudah pernah kita Apa namanya Kasih info ke kamu di channel ini Silahkan kamu lihat di daftar sebelumnya ya Oke kita mulai dari warna dulu Karena ini Metallic Dark Grey Itu Metallic Dark Grey itu warnanya diaplikasikan di bagian tangki teman-teman Ini tangkinya ini masih cover Kemudian dikombinasikan dengan warna doff di bagian sini Dan stiker-stiker ini Keren banget Plus tulisan Yamaha Dan logo MT-nya itu stiker di bagian sisi sebelah Serot ini Itu gagah banget men Ini warnanya kalau di Apa Aerox itu Science dibilang Kian gitu men Terus di depan juga Ini di warnanya Dark Grey Metallic semua Ini warnanya unik banget men teman-teman Coba kalau kita detail ya Kamu lihat langsung itu Beda warna-warna motor Zaman Dulu itu gak ada yang kayak gini Ini baru diaplikasikan di motor Yamaha Terus warna lainnya adalah di bagian velg Nah velg ini juga Menarik kombinasinya Ini Mengarah ke warna orange ya Menurut aku ya Ini gokil banget Di motor MT-25 juga warnanya identik seperti ini Seperti itu Kita lihat ke lampu ya Nah ini dia Lampu MT-25 15 itu menjadi keunggulan tersendiri ya teman-teman Kita mulai membahas ke arah fitur ya Pertama dari lampu Itu sudah Pro-G disini Dan ada alis Dan alisnya ini identik banget dan Sipit Tapi tidak sesipit kakaknya Cuma memberikan karakter seperti robot gitu men Ini memang gokil Juara banget Dan penempatan Plat udah di bawah sini Jadinya gak mengganggu jika kamu tempatkan disini Jadi desain itu secara menyeluruh Tetap keren Oke Sekarang kita lanjut ke Mesin ya Ini dia men Yang menjadi Salah satu Indikator Kenapa motor ini dinobatkan sebagai yang terbaik The best sport naked Yang pertama Kubikasi mesinnya adalah 155 cc Mesin tersebut Juga dikombinasikan dengan Forget and dihasil piston Itu juga Menjadi nilai jual Yamaha Sejak Motor generasi naked Yang ini keluar Yakni Fixian dan Jupiter Kalau gak salah Fixian ya Fixian sorry Terus Setelah Adanya R15 Itu juga Dikombinasikan dengan Fitur Yang juga mumpuni Yaitu VVA Nah Dengan hadirnya VVA teman-teman Motor ini Menjadi yang terbaik Di kelasnya Itu Menurut Fabrikan ya Mesin ini Mampu menghasilkan Daya 14,2 KW Dan torsi 14,7 Newton meter Itu Luar biasa banget Di kelasnya Dengan Dimensi motor Seperti ini Itu Tenaga dan torsi Yang sangat besar Selain itu Keberadaan Suspensi depan Juga Gak ketinggalan Menambah Kesan motor besar Ini Suspensi depannya Memang sangat-sangat Luar biasa Suspensinya Upset down Kemudian Swing arm Nah Swing arm ini Yang Gak bisa Atau Hingga saat ini Itu masih menjadi Nilai tambah Tersendiri Ini Swing arm Aluminium Yang bergaya Banana Jadi Wah Ini luar biasa Men Terus Satu lagi Satu lagi Ini belum selesai Satu lagi Kelebihan motor ini adalah Rangkanya Men Rangkanya Delta box So Itu kombinasi yang Dari kaki-kaki Depan belakang Rangka delta box Mesin yang mumpuni Sementara Belum ada Lawan yang Aku kira Mampu Apa ya Meruntuhkan tahta Motor ini Sebagai best naked Selain itu Kapasitas tanki Juga Lumayan besar Kamu gak Harus ke Pembensin Setiap saat Dengan Kapasitas Meskipun Di cover ya Ini Kapasitas tankinya Juga lumayan besar 10 liter lebih 10,4 Tepatnya Selain itu Speedometernya Juga digital Teman-teman Speedometer ini Juga Sebagai nilai Tambah Karena Di bagian Speedometer Nah ini Menyapa High body Ada ini Shift timing Shift timing ini Memberikan sensasi Riding yang Tersendiri Kapan kita harus Oper gigi Seperti itu Nah Bicara Oper gigi Ini lagi Coy Fitur selanjutnya Adalah Assist and Slipper Clutch Oke Assist and Slipper Clutch Tarikan Kopling Jadi lebih ringan Jadinya Kamu gak Merasa Fitness Untuk Tarik Kopling Kemudian Apa namanya Ini Perpindahan giginya Smooth Gitu teman-teman Dengan adanya Assist and Slipper Clutch So Apa ya Itu dia Fitur-fitur Unggulan Untuk lampu-lampu Sudah otomatis LED semua Kecuali lampu Sane Lampu Sane Masih abadi Lampu Sane Sejuta Motorsport Yamaha J Oke ya teman-teman Itu dulu Sedikit Informasi Terkini Tentang Yamaha MT15 Semoga Memberikan Inspirasi Untuk kamu Dalam memilih Motorsport Naked Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa